Pembalap Formula E 2023 mulai berdatangan ke Jakarta. Advisor Formula E Jakarta Irawan Sucahyono mengungkapkan pembalap-pembalap Jakarta Eplix 2023 sudah mulai tiba di Jakarta. Diketahui, Formula E 2023 di Jakarta akan berlangsung pada 3 dan 4 Juni mendatang di Jakarta Internasional Eplix Circuit atau JIEC Ancol Jakarta Utara. Untuk mobil balap sudah mulai masuk, hari ini sampai besok pembalap-pembalap akan datang. Mungkin ada yang hari ini, ada yang besok. Neta Irawan di kawasan SCBD Jakarta Selatan minggu 28 Mei. Irawan mengatakan, para pembalap tidak dapat mencoba langsung sirkuit di Ancol tersebut, sebab para pembalap harus beradaptasi dengan cuaca di Jakarta. Mereka harus adaptasi cuaca di Indonesia, karena kalau nggak adaptasi, dia kurang prima. Biasanya perlu 1-2 hari untuk adaptasi cuaca dan waktu, karena perbedaan waktu dengan di Eropa, jelas Irawan. Meski demikian, para pembalap tersebut boleh menjajal sirkuit pada Rabu 31 Mei atau latihan yang resmi pada Jumat 2 Juni mendatang. Lebih lanjut, Irawan memastikan, seluruh persiapan di lokasi sirkuit Ancol sudah 100% untuk mengadakan balapan Formula E kali kedua di Jakarta. Kita udah tes posisioning tiket semua sudah, kata Irawan. Meski demikian, para pembalap tersebut boleh menjajal sirkuit pada Rabu 31 Mei atau latihan yang resmi pada Jumat 2 Juni mendatang. Meski demikian, para pembalap tersebut boleh menjajal sirkuit pada Rabu 31 Mei atau latihan yang resmi pada Jumat 2 Juni mendatang. Lebih lanjut, Irawan memastikan, seluruh persiapan di lokasi sirkuit Ancol sudah 100% untuk mengadakan balapan Formula E kali kedua di Jakarta. Sementara itu, Irawan juga memastikan, seluruh persiapan di lokasi sirkuit Ancol sudah 100% untuk penyambut ajang balapan Formula E kali kedua di Jakarta. Hanya kesiapan sirkuit, termasuk soal panggung utama yang didirikan untuk penyerahan juara hingga acara hiburan juga sudah didirikan. Sebekan jelang Jakarta Eprix 2023, Panitia juga menggelar pre-event di kawasan SCBD Jakarta Selatan akhir pekan ini. Beberapa kegiatan digelar di antaranya e-sport Jakarta Eprix 2023 hingga adanya pameran dari satu unit mobil milik pebalap Formula E yang jadi sasaran foto para pengunjung. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!